Intro Assalamualaikum Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku Nah jadi teman-teman Di video kali ini Nella bakal bermain lagi Game Sakura School Simulator Tapi kali ini Nella bakal nge-review Bangunan ya, bangunannya itu Dari teman-teman semuanya Kelso aja, jadi kita retekan pick up list Dan banyak banget yang Ngirim dong, dekor rumah Jadi toko kue Iglo imut Terus rumah wagyu, boarding house Yang waterboom sama Yang ini, yang rumah Di wagyu restoran itu kan Tadi udah Nella review ya teman-teman Waktu pertama kali review update-an sekalian Sekarang tinggal boarding house Dulu ya, langsung aja kita mulai Guys, oke Let's go, kalau nothing bisa dong Nah bisa, oke guys Jadi ini dia Nah, kita langsung aja Iya, iya, iya Nah, kita pencet dulu ya Ini kamar nomor satu Dan ini kamarnya ini bisa dibilang Buat cowok ya Atau buat laki-laki Wih, kamarnya keren banget sih Ini tuh ada zabuton juga Wah, nanti ini kayaknya Bagus banget ya Buat jadi kos-kosannya si Mila Ya, Mila, Mila Yang dirama Andita punya adik itu loh guys Tau ya Tuh, ini keren banget kamarnya Mantap, ya ampun Tuh, keren guys Dari apa ya Oh ya, jangan lupa Nella Lake ya teman-teman rumahnya Tuh, dari si boarding house Dari Chess Milk ya teman-teman Thank you Wih, 324 dong Yang apanya Yang like gitu kan Yang suka Oh, dari yang Murcielago ini Udah 1034 yang like guys Wah Dan boarding house ini tuh Keren banget gitu kan Wih, ada kulkas Oke lah, kita mulai review ya teman-teman Disini tuh ada tulisan welcome Dan disini tuh ada laci gitu ya Oh, lacinya ini laci bikin ya Eh, enggak guys Bukan laci ini Apa, kayak rak gitu ya Wah, ini dah pasti dari Astil Art itu loh guys Tuh, keren banget Ini gambar apa ya By the way ya Nah, jadi teman-teman Disini tuh juga ada penyekat ruangan Dan disini ada Sampir bilang Sofa Ini tuh ada Ada zabuton Dan disini Wih, TV-nya tuh Banyak buku-buku Keren banget sih Ini estetik banget Ini siapa sih yang bikin Pasti orangnya tuh Orang udah gede gitu ya Karena orang gede itu Bikin rumah tuh bagus-bagus Tapi lumayan lah ini ya teman-teman Ini keren banget Terus disini juga ada Wih, ada ini guys Sindelanya keren banget sih Jadi ini tuh Bisa juga ditutup ya Di sebelah sana juga ada tuh Nah, jadi disini tuh ada kulkas Terus juga ada ini Kayak laci Buat simpan daging Atau bisa simpan gula gitu kan Nah, terus disini juga ada tempat Buat memasaknya Dan paling Naila suka Ini guys Ya ampun ada buah-buahannya Buat penyajian Keren banget sih Ya apa sih Ini yang bikin Yang nama aslinya ya Ini kayaknya nama channelnya Si Chess Milk Ya nggak ya Nggak tau lah Pokoknya keren banget ya Oh ya teman-teman Bagi teman-teman Yang punya bangunan Gede Dan banyak gitu Silahkan kirim ke Naila ya Nanti bakal Naila review Nah, oke kita lanjut Wih, ada piring sama gelas dong Iya, lucu banget Ada microwave Terus ada apa lagi ini nih Ada apa namanya Sayur ya Terus ada roti Ini roti nggak ya Maaf ya Kalau bikin tersinggung Karena Naila nggak tau banget Guys Kalau Naila yang bikin Ini Naila tau ya Mau bikin kayak apa gitu Yang paling Naila suka Estettingnya itu Buah-buahnya itu Keren banget sih Ada semangka Apelnya 4 Wih, suka banget Naila Terus disini juga ada Karpet Oh iya Disini juga ada Penyekat ruang guys Tapi kata dia Pake Gordon ya Tuh Keren sih Biar nggak ada Bau-bau dari masakan gitu Oke lah, kita lanjut Dan ini sih sebenarnya Naila pengen nge-save gitu ya Tapi Ya nggak usah lah ya Temen-temen Wih Ini apa guys Ini apa Ini dari mana Dia dapet Ya ampun Itu sumpah Dari mana sih Naila nggak tau Tapi kayaknya Oh Dari Oh iya Naila tau-tau Oh iya guys Ini paling Yang paling Naila bingungin Ini kamar buat Perempuan nomor 2 Masih Perbaikan Dan tidak boleh dimasukin ya Temen-temen Tuh Ini adalah kamar yang Buat Perempuannya ya Wih Kamar mandinya juga kosong Dari Kita pergi ke kamar yang Cowok tadi tuh ya Ada nggak disini nih Kita belum review ininya ya Iya ya Disini juga ada lemari baju Oh Kayaknya dia terinspirasi Yang ini dari aku deh Karena aku kan yang kasih tau Yang tutorial cara bikin Yang meja belajar campur lemari ini Itu udah disayangin belum ya Nggak tau lah Nuh Keren banget sih Tapi yang ini lumayan lah Ini kan buatan aku juga Bukan buatan Apa dari contoh dari aku Semoga aja ya guys ya Tuh Ada pajangan kucing Wah kucing aku Aku kangen sama Ciko yang udah hilang Wah Kamar mandinya keren banget sih guys Kayaknya kamar mandi untuk si ceweknya Juga kayak gini ya temen-temen Tapi Nggak tau sih Tapi semoga aja kayak gitu ya Masa Nara suka banget Ini keren banget sih Tuh Washtafelnya kak Keren banget Suka Wih Keren banget sih Terima kasih Chasmilk Siapa sih nama aslinya Aku kepo deh Kepo amat dulu Nay Oke lah Jadi Untuk si Chasmilk tuh Dia bikin Bangunannya itu Ya Istilahnya bisa dibilang tuh Dia bikin Kosan ya Kos-kosan gitu Pas banget sih Oke lah Kita langsung aja Reset dulu Dan kita bakalan review Yang kedua Bangunannya Oke guys Kita langsung aja pilih Tadi boarding house Dan rumah di Wagyu Dari Ahmad Amin Kayaknya Islam ya Oke Mau apapun Kita langsung aja review Download Download edit ya Oke 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 Nah udah muncul Dan dia karena di Wagyu Jadi kita pergi ke Wagyu restoran Di mana dimana Oh keren banget Oh guys Gede banget Ya ampun Ya ampun Aku aja bikin rumah segede ini Butuh 5 hari Kayaknya nih guys Nggak 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 5 hari 6 hari Atau 10 hari Seminggu Ya ampun Ini gede banget Guys Ini rumahnya Ini rumah pertama kali Yang aku lihat Itu gede banget Ini entah Entah kastil Entah rumah Entah Entah Bangunan apa Gede banget Ini guys Wih Keren banget Ini masuknya dimana Oh ini ya Oh iya Nah akhirnya Nggak ada pintu masuk Rumah mewah Nggak ada pintu masuk Apa ya Wih Keren banget Apa ini guys Oh Ini air mancuran Di rumah orang kaya itu Temen-temen Disini ada tanamannya Ada biola Eh biola Apa Apa namanya Ada piano ya Tuh Ya ampun Kayaknya ini bakalan aku save Nggak ya Kayak untuk dibangunan Kayaknya bakalan aku save Bangunan ini ya Tuh Keren banget Aku bakal ngecek-ngecek Ini rumahnya kayak Pas banget jadi vila Atau enggak Nanti bakalan aku masukin Pokoknya Nanti aku akan masukin Ke drama Kisah Kisah Lila Dan Kisah Lila N Apa N Sera ya Jadi ini adalah rumah Peninggalan orang tua mereka ya Mungkin aja bisa Gitu kan Keren banget sih guys Ini siapa sih yang bikin Namanya tadi Apa Rahdi ya Rahmi Pokoknya di akhirnya itu Amin Gitu ya Ini keren banget sih Oh iya Kita reviewnya Dari awal ya Wih ada ruang gaming tuh Iya enggak ya Ini rumahnya keren banget sih Bentar ya guys ya Rumah ini bakalan Naila save Di save-save-an Ke 44 ya Kita save Rumah Ada gambar hari guys Rumah 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 apa ya Rumah Mewah Gede Rumah mewah Gede Eh Tunggu resep ini dulu Abis itu kita lot Nah rumahnya kan udah ada nih guys Jadi kalau Apa Ya gitu lah ya temen-temen Gitu Tuh keren banget sih Rumah gede Gede Udah Naila save ya temen-temen Gak apa-apa ya Bagi Si siapa sih tadi Maaf ya kalau Naila save Masalah banget Ini tuh keren banget Jadi Jadi ya Naila save aja gitu ya temen-temen Oke lah Terus kita resep lagi Dan langsung aja kita munculin lagi Dari si Ahmad Amin Download lagi Nah udah muncul deh Oke Eh ini ada petunjuknya nih Nah ilang-ilang Nah jadi langsung aja kita bakalan review guys Kita masuk dulu Assalamualaikum Nah di bagian sini Wih ada ruang tamu dong guys Wih Mantap Wih Ada buku-buku juga Keren banget Dapat tambah estetik ya Kalau ada buku gitu Kayak seru aja gitu kan Oh jadi temen-temen Disini itu Juga ada ini Ada jendela Jadi kita bisa Apa kada Kabur Hahaha Jujat Wih ada Ada apa dong Apa Ada kolam renang Apa disini tuh Eh Ngebok tadi guys Pokoknya disini tuh Bisa ada pencuri masuk Tuh bisa loncat langsung Kayak gini caranya guys Wah Eh Permisi Gak juga say Jadi ini tuh temen-temen Misalnya Kalau kita tuh lagi Mau Lagi gak mood Jadi kan bisa liat pemandangan Pokoknya kayak gitu lah ya temen-temen Ini sumpah sih Kalau Nella bikin Ini butuh berhari-hari Atau gak gak jadi Gitu kan Tidak jadi Bukan gak jadi Karena putus asa ya Tapi Tidak menghasilkan gitu Wih ini Nah Setidaknya ini bisa di action Apa Aku bilang Nah Rumahnya ini Gede banget Sampai Nella Pusing mau review Yang mana dulu guys Akhirnya kita review dulu ya Ini kayak di harbor tau Apa Di harbor Ya gitu lah Disini itu ada tempat Untuk duduk-duduk gitu ya Duduk-duduk Menghangat diri Gitu kan Wih ada bunga juga Keren banget sih Disini juga ada kursi Buat santuy Ini Wow Gak ada atap dong Jadi kalau Hujan Ya basah Disini juga ada sepeda Ya ampun Ini keren sih Gak salah guys Aku meng-save ini rumah Gak salah guys Nah Kita lanjut kesini Wow Ini apa Oh ya Kita belum review Ini rumahnya gede banget Jadi Nella lupa-lupa gitu Pengen gitu Bikin rumah kayak gini Tapi gak apa-apa lah Udah ada Tuh kan eh Oh disini ada studio Ada studio Sekalian juga ada Kamar Jadi ini istilahnya kamar gitu Wih Nella mau merekam Assalamualaikum teman-teman Wih keren banget Ih ada mouse dong Ya ampun Ini juga ada layar untuk Ceprek apa Kameranya gitu Ada kasur Maaf Ini AC-nya ya Wah ada gold button Kayaknya dia punya channel Udah ada gold button dong Ya gak ya Oke lah Kita langsung keluar lagi Nella Bingung review dari mana Oke lah Disini Wih ada ruang piano Dan Wow Apa ini guys Ini kayak tempat duduk gitu Eh Eh Apa nih What Kita dimana Ya ampun Kenapa kita langsung ke lantai 2 Eh Dimana sih Loh Loh Ini dimana Oh ini balkon Terus buat keluarnya gimana Kelar-kelar Berkelar Buat keluar Oh ini Untuk ke bawah Bingung Rumahnya gede banget Jadinya Nekan Ella bingung gitu Tuh Kok ke atas sih Ya elah Gak apa-apa lah Eh Eh Ya ampun Tadi Nella pusing banget Si Nella kirain yang balkon itu pintu keluar Ya pokoknya ini Ini kayaknya gak mungkin deh guys Apanya Apa namanya Kayak tempat duduk gitu Oke lah Dan jadi disitu ada piano temen-temen Dan ini rumahnya gede dan memusingkan Kalau Nella bikin ya Dan ini dapurnya guys Wah Ini dapurnya keren banget sih Sumpah Ini enak banget Kalau jadi Kalau Nella orang kaya kayak gini Aduh Youtuber lah gitu Eh Kita kesini dulu ya Oh ini pintu belakang yang tadi Ya Ya Wih Ini jendelanya estetik banget sih Lucu Kayak lucu-lucu Gimana gitu kan Wah Kemar mandinya juga estetik banget sih guys Ya ampun Lucu banget Tapi kalau kita pup disini Kena air gak ya Dia kan aktif Kalau kita di dekat dia gitu kan Oke lah Kayaknya di nantai bawah udah semua ya Iya belum ya Nanti takutnya Ada yang belum Wih Ini keren banget sih Kayaknya udah semua Nanti kalau Nanti kalau Nanti masalahnya temen-temen Kalau Ada yang belum gitu kan Nanti kan marah Yang pembuat rumah Gak ada lah gitu Nay Oh disini tuh ada apa Oh Kan Dia Disini tuh ada tempat sholat Jadi dia Islam guys Oh I see Adalah koran Aku pengen banget guys Ada tempat sholat gitu Di rumah Di rumah aku temen-temen Tempat sholat sih ada Cuman disitu tuh Dijadiin tempat ganti baju ya Tempat closet lah Closet itu Bukannya tempat buat poop ya Tapi kalau bahasa inggrisnya itu Artinya dari closet itu Adalah kayak rak baju ya Temen-temen Jadi bukan closet poop ya Oke guys Nah oke Wih Disini Oh iya Ini balkonnya Balkonnya seharusnya Nelok kasih saran Kalau ini tuh Jangan terlalu Rendah ya Ditinggiin dikit Disini juga ditinggiin dikit aja Dan disini kasih pagar lagi Biar gak ngelongsong Dan bunuh diri Gak juga sih Ya kayak gitu lah istilahnya Ya kan Wih ini keren banget sih Wah Mantap Jiwa Aduh Disini kayaknya ada percaya Kayak ini Kayaknya Oh enggak Kirain penyodat asap Oh iya Aduh yang bener lah Nay Kalau mau review Iya iya Ampun Disini adalah kamarnya Guys Ya ampun Ternyata kamarnya Keren banget sih Eh ada pintu ya Oh Terus pintu ini nih Pintu Balkon juga Gitu Hmm Gitu Terus kalau disini Ada pertanyaan satu Si temen-temen Disini kamar mandinya Gak ada ya Jadi kalau kita mau Pipis gitu Jadi harus pergi Ke bawah gitu Sermat Kalau Nayla sih Kalau ya Kalau Nayla ya Ini ke pribadian Nayla sih Kalau Nayla punya kamar sih Yang pastinya Kamar mandinya itu Nayla tuh Di dalamnya Di gitu Di dalam kamarnya Tapi enggak Dekat kasurnya juga Kayak disini ada pintu Disini tuh kamar mandinya gitu Karena takut aja Buat ke bawah Kamar Nayla kan nanti Rencananya untuk di tingkat atas Gitu loh guys Mengerikan Terus Oh iya disini juga ada Ruang TV ya Tuh Ruang TV nya keren-keren ya Tuh Mantap Oke kita pergi kesini Ini kamarnya kayaknya Buat adik-adik Adiknya gitu ya Adik perempuan gitu Disini sih Paling yang ada suka Weee Mantap bro Bisa duduk Lihat pemandangan Mantap Wah Jadi guys Kalau orang kaya itu Makan di wajah restoran Disini juga ada raci Eh eh Racinya kebuka Kita malah duduk Gimana sih Wih Bisa action sleep juga Tapi Yang paling Nayla tidak suka Selimutnya guys Menutupi Ini kayaknya takut deh Takut hantu Terus disini juga ada Closet ya Closet yang Nayla bilang Itu loh guys Bukan closet tempat Tempat poop ya Bukan itu Bukan itu Closet tempat ganti bajau Disini juga ada Apa Dresser Apa Dresser Apa ya Dresser Dresser 1 Sini juga ada cermin Ini rumahnya gede Jadi lama ya reviewnya Dan oke teman-teman Segitu aja videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax